Hai jadi untuk alarm merek de-drug ini ini fiturnya sudah lengkap ya Cuma enggak ada stater dari remote juga nggak apa-apa yang penting untuk pengamannya aja ini sangat safety kalau kata saya jadi fungsinya seperti ini kita tekan kunci gembok sekali ini untuk kita kalau parkir biasa ya kita tekan di otomatis apa namanya motor ini ngunci contohnya seperti ini nah ini ini lampusannya nggak nyala karena nggak dipasang tadi ya karena nggak mau nyobek nyobek kabel karena ini soketnya kecil jadi nggak disobek ini udah ngunci jadi kalau kita di jebol maling motornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Raffin Rahimawan Oke di video kali ini saya kedatangan motor Kawasaki versi X teman-teman nah ini Kawasaki versi X mau pasang alarm seperti biasanya di video video saya sebelumnya tapi di video kali ini saya menggunakan alarmnya berbeda teman-teman di sini saya menggunakan alarm merek drag ya seperti ini alarmnya Nah untuk cara pasangnya kita bongkar dulu nanti saya jelaskan cara pemasangannya Oke sebelum videonya kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share bagikan agar channel ini bisa terus ini saya skip aja teman-teman biar nggak kelamaan untuk cara pemasangannya saya buka dulu Oke teman-teman jadi ini kita harus buka bodinya ini susah banget kalau kata saya susah banget untuk buka bodinya kalau masangnya gampang cuma kalau untuk buka-buka bodinya ini kita buka-buka semua ya ini apalagi ada gatnya payah juga kita lepasnya nah ini penampakannya seperti ini kita buka bodi semua seperti ini ya dari depan teman-teman sampai belakang nih gatnya dilepas Nah untuk Kawasaki ini kita masangnya seperti ini teman-teman nah ini bisa dilihat nah jadi ini soket modul alarmnya di sini nah di sini ada 8 kabel tadi 12345678 nah ini ada 8 kabel hitam hitamnya ada dua ini terus merah garis hitam terus coklat dengan hijau tua ini hitam lagi merah polos ini ada coklat dengan biru nah jadi cara pemasangannya Hai sangat gampang ini teman-teman untuk ini saya belum rapihin ya untuk Kawasaki ini jadi kita ini saya jelasin satu persatu nah jadi ini untuk yang kabel warna hitam gari merah garis hitam dengan hitam polos yang ada soketnya seperti ini ini udah khusus untuk buzzer ini untuk buzzer seperti ini kita tinggal colok aja di buzzer ya ya nanti kita taruh di tempel dibaut atau di talitis aja nggak apa-apa langsung ini ini kabel coklat tua coklat dengan hijau tua ya ini kita tarik ke kabel sen nah biasanya di sini ada ya ini belum saya pasang atau di belakang bisa ini di sini ada soketnya di bagian sini ya Hai nah ini soketnya kecil-kecil teman-teman jadi nggak bisa dimasukin dalam soket kalau untuk sennya untuk saya nggak bisa dimasukin dalam soket kita terpaksa sobek kabel ya tapi ini karena orang yang nggak mau di sobek-sobek kabelnya ini sennya nggak diaktifin jadi kalau kalau kita remote lampunya nggak ngedip ya lampu sennya karena ini nggak dipasang ya lalu selanjutnya ini untuk kabel warna merah polos kabel warna merah polos ini masuk ke sini bagian aki plus ini teman-teman ini belum saya rapihin ini untuk coba untuk ngetes aja nah ini yang hitamnya langsung masuk ke minus aki sini ya lalu selanjutnya nah ini ada kabel warna biru dengan coklat ini coklatnya beda teman-teman yang coklat untuk sini dengan coklat ini beda ini agak tebel kabelnya yang biru ini tebelnya sama kalau ini nah ini kecil juga sama untuk yang sen kecil ya kalau ini agak tebel nah ini larinya ke bagian soket kontak nah ini kita tarik disini kita cari kabel kontak luar atau kalau di kontak lampu nyala ya speedometer nyala Nah itu kita ambil kabel kontak luar nah disini kalau untuk Kawasaki versi ek ini kabel kontak luarnya yang kabel utamanya kita ambil di kabel warna coklat ini ini untuk kabel kontak luar nah jadi nggak usah dipotong sayang-sayang nggak usah disobek atau nggak usah dipotong nah cukup yang sebelah sini yang soket yang sekun yang laki ini ini biarin aja nggak usah dilepas Nah kita lepas yang bagian sini ini sudah saya pasang ini sekunnya udah nggak ada teman-teman sudah saya lepas nah disini masuk ke yang sekun yang dilepas tadi sekunnya masuk ke sini kabel warna coklat ini ya lalu selanjutnya yang ini kan kosong yang yang bekas tadi dilepas nah kabel warna biru masukin sini aja di dalam soketnya seperti ini udah kuat kita nantikan kejepit dengan sekun yang dalam ini jadi udah kuatnya untuk kabel warna biru dengan coklat seperti ini aja cara pasangnya yang coklat masuk ke sekun yang tadi kita keluarin dari sini yang biru kita masukin ke dalam soket sini ya yang kosong yang tadi kita cabut seperti ini nah kalau sudah semua ini sekarang tinggal kita rapiin aja setelah itu nanti dites ya untuk fitur-fiturnya nah untuk modulnya kita taruh di bawah tank aja yang aman dengan buzzernya juga kita taruh di bawah tank juga Hai nah ini saya skip lagi biar nggak kelamaan teman-teman Nah oke teman-teman ini sudah saya pasang sudah selesai semua ya sudah saya rapikan juga body-bodinya ini kita kendala di body agak susah buka bodinya nah ini bisa dilihat banyak aksesorisnya ada gatnya juga buka bodinya juga agak susah ya jadi untuk alarm ini Hai Amerkop ini di drag ya jadi untuk alarm merek di drag ini ini fiturnya sudah lengkap ya cuma enggak ada starter dari remote juga nggak apa-apa yang penting untuk pengamannya aja ini sangat safety kalau kata saya jadi fungsinya seperti ini kita tekan kunci gembok sekali ini untuk kita kalau parkir biasa ya kita tekan di otomatis apa namanya kok motor ini ngunci contohnya seperti ini nah ini ini lampusannya nggak nyala karena nggak dipasang tadi ya karena nggak mau nyobek nyobek kabel karena ini soketnya kecil jadi nggak disobek ini udah ngunci jadi kalau kita di jebol maling motornya alarmnya akan bunyi dan motor nggak akan nyala ini speedometer juga mati contohnya seperti ini nah alarm nyala motor nggak bisa hidup ini karena semua mati ya kelistrikannya nah kalau udah begini kita buka nah kita buka ini sudah nyala nah kalau udah seperti ini nih motor udah bisa jalan ya nah udah nyala ya ini untuk antisipasi begal juga ada fitur anti-specifical jadi motor nyala seperti ini ini kita bisa matiin jarak jauh ya kalau untuk alam di drag ini anti begalnya enggak langsung mati teman-teman jadi dia ada jeda berapa menit baru mati ya ada kode dulu ada suara dulu biar peringatan blok langsung itu mati dia contohnya seperti ini kita kita kalau mau anti begal misalkan motor dibawa ya jadi kita tekan kunci gembok ini tekan dua detik aja ya yang agak lama nanti otomatis suara alarm bunyi jadi nanti kunci seperti contohnya kita tekan yang agak lama nah ini udah bunyi sekali ini nunggu satu menit nunggu satu menit nanti ada suara alarm bunyi lagi terus ada satu menit lagi alarm bunyi habis itu mati motornya ini contohnya seperti ini ya nanti mati ini Hai ini kita tunggu dulu kalau belum bunyi belum mau mati dia mesinnya Hai nah ini masih nyala mesinnya nah ini udah mulai bunyi nih udah ada peringatan karena udah ada peringatan udah mau mati nih ini alarm mati nanti nunggu alarm bunyi lagi baru motor mati ini kita dikasih peringatan dulu bahwa motor ini mau mati ya ini habis ini bunyi setelah itu mati nah ini bunyi bunyi ya bunyi lagi nah lalu mati motor nih tuh mati teman-teman jadi kelistrikannya semua mati ya listrikannya semua mati ini walaupun di kontak kunci kontak lagi dia masih mati kalau belum dibuka dari sini jadi untuk cara bukanya kita tekan kunci gembok dengan buka ini bersamaan teman-teman nah kita tekan bersamaan keren Nah kita tekan nanti ingin ya ungdur ya Nah kita tekan bersamaan seperti ini kali nah ini udah on lagi jadi dan netral nah ini udah bisa nyala lagi seperti ini nah udah bisa nyala ini untuk alarm didrak ini juga udah ada fitur alam lock sendiri ya jadi otomatis satu menit dia ngelock sendiri ini kita tunggu tapi lama ya saya skip aja mungkin sampai sini aja semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati